Ini kalau gue baca dari media Perancis, El Quip disini dibilangnya Skriniar dan Paris Saint-Germain sudah sepakat bergabung di musim panas nanti Penawaran gaji Paris Saint-Germain di kisaran 10-15 juta Dan tidak mungkin ditolak oleh Skriniar Pembicaraan antar keduanya terus berlangsung untuk memastikan detail kontrak Lihat teman-teman, jauh banget Kita nawarin 6 juta plus bonus, itu sementok-mentoknya 7 juta Sementara Paris Saint-Germain 10 juta plus bonus, bisa mencapai 15 juta Jauh banget, tidak masuk akal kalau Skriniar sampai nolak Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan Dan sekali lagi, selamat Hari Raya Imlek untuk teman-teman Interisti yang merayakan Hari ini, gue mau cermetin Skriniar yang beritanya sudah sangat amat panas sejak 2 hari yang lalu Seperti yang gue sampaikan di konten sebelumnya Bahwa Intar memberikan tenggat waktu sampai dengan 20 Januari bagi Skriniar Untuk menjawab penawaran kontrak terbaru dari Intar Dan akhirnya beneran Skriniar memberikan jawaban di sekitar 20 atau 21 Januari sekitar 2 hari yang lalu Bahwa dia belum bisa menerima tawaran kontrak tersebut Tetapi bukan berarti peluang untuk bertahan di Inter tertutup 100% Saat ini Skriniar akan mengevaluasi seluruh tawaran yang ada Baik dari Inter maupun dari klub-klub lainnya Ya kalau menurut gue sih, walaupun peluang Skriniar untuk bertahan tetap ada tapi kecil sih Kalau menurut Lageseta Delosport, disini dikatakan bahwa Inter kecewa dengan keputusan Skriniar Yang tidak mau menerima perpanjangan kontrak terbaru Tetapi juga tidak segera pindah ke Paris Saint-Germain di bulan Januari ini Inter tidak ingin melepas Skriniar gratis di bulan Juni Oleh karenanya bagi Inter pilihannya hanya 2 Perpanjang kontrak atau pergi di bulan Januari Sedangkan dari sisi Skriniar, dia tidak ingin terburu-buru Ia ingin mendengar tawaran dari klub lainnya Skriniar masih punya banyak waktu untuk mengevaluasi tawaran banyak klub sampai dengan Juni nanti Bahkan menurut Gazeta, kini tidak ada satupun orang di Inter yang berharap Skriniar bertahan Semua orang sudah bersiap untuk perpisahan Skriniar tidak mengambil keputusan di Januari ini Dan Inter tidak ingin bergantung dari jawaban Skriniar So, tidak akan ada pertemuan lagi dengan Skriniar dalam waktu dekat Menurut Gazeta, persoalannya bukan di uang Karena Inter telah menawarkan gaji 6 juta plus bonus Hampir mencapai 7 juta Inter tidak bisa lebih dari itu Sementara dari sisi Skriniar mengatakan bahwa Permasalahan di dia bukan di gaji, melainkan karir Dia sedang mencari klub top Eropa Dan tidak peduli dengan tawaran ban kapten yang diberikan oleh Inter Di akhir artikel, Gazeta menulis bahwa Inter saat ini harus memilih Antara berisiko kehilangan Skriniar gratis Atau menjual Skriniar di Januari ini Mendapatkan uang Namun akan kacau dari sisi teknik dan taktik Karena pasti akan terganggu Mengingat Skriniar adalah pilar utama di lini belakang Sedangkan kalau menurut Fabrizio Romano Ketika ditanya peluang Skriniar Apakah dia akan pergi di bulan Juni atau Januari Romano menjawab kemungkinan besar di Juni nanti Tetapi menurut Romano, kita tidak pernah tahu Bisa saja Paris Saint-Germain berubah pikiran Dan memberikan penawaran di Januari ini Daripada harus bersaing dengan banyak klub di bulan Juni nanti Kalau menurut gue, ya sudah teman-teman Ikhlasin aja, sabar-sabar Ya kalau memang udah nggak sanggup Ya udah dibuang Ini terakhir kali gue baca berita Bahkan Napoli juga sedang diinvestigasi Kasus transfernya Ossimen Jadi sebaiknya kalau memang nggak punya duit Ya udah nggak usah dipaksakan, kita ikhlasin aja Lagi pula, menurut gue Inter sudah ngasih penawaran gaji terbaik untuk Skriniar Ini kalau gue lihat-lihat dari daftar gaji Berarti penawaran untuk Skriniar setara dengan gajinya Lautaro dan Brozovic ya Di angka 6 juta plus bonus Ini bisa teman-teman lihat daftar gaji kita Menurut gue ya memang batasan gaji tinggi di Inter ya 6 juta plus bonus Dan kalau gue lihat-lihat dari daftar gaji ini Paling sebentar lagi Cepat atau lambat Bastoni, Barela, dan Jalanoglu ikut-ikut naik Setara gajinya Lautaro dan Brozovic Bahkan menurut gue mungkin Brozovic juga akan kita lepas Karena kita nggak sanggup naikin lagi Jadi sekali lagi saran gue untuk teman-teman Ya udah ikhlasin aja Dan kita tidak perlu nyorakin Skriniar Jangan sampai kita mencemoh Skriniar Biar gimana pun juga dia bagian dari kita Bahkan kalau Skriniar sampai menolak tawaran Paris Saint-Germain Menurut gue nggak masuk akal sih Setidaknya ada 2 alasan kuat Kenapa Skriniar harus menerima Paris Saint-Germain Pertama tentu saja dari sisi gaji Ini kalau gue baca dari media Perancis El Quip disini dibilangnya Skriniar dan Paris Saint-Germain Sudah sepakat bergabung di musim panas nanti Penawaran gaji Paris Saint-Germain Dikisaran 10-15 juta Dan tidak mungkin ditolak oleh Skriniar Pembicaraan antar keduanya Terus berlangsung untuk memastikan detail kontrak Lihat teman-teman Jauh banget Kita nawarin 6 juta plus bonus Itu sementok-mentoknya 7 juta Sementara Paris Saint-Germain 10 juta plus bonus Bisa mencapai 15 juta Jauh banget Nggak masuk akal kalau Skriniar sampai nolak Itu alasan yang pertama soal gaji Lalu untuk alasan yang kedua Menurut gue bahkan lebih dari sekedar gaji ya Dengan bermain di Paris Saint-Germain Skriniar berpeluang Bermain bersama pemain-pemain terbaik di dunia Ada Mbappe, ada Messi, ada Neymar Bahkan di sana dia ketemu Hakimi Mantan pemain Inter Ketemu Donnarumma juga Jadi waduh kalau gue jadi Skriniar Udah lah nggak pakai banyak mikir Tergabung ke Paris Saint-Germain Nah sekarang permasalahan terbesar ada di Inter nih Mengingat bursa transfer musim dingin Akan segera ditutup Di 1 Februari jam 2 waktu Indonesia bagian Barat Kurang lebih 10 hari lagi Kalau menurut gue dengan waktu semepet ini Sudah sebaiknya pertahankan Skriniar aja Lalu lepas gratis di bulan Juni Kenapa? Karena kalau kita lepas Skriniar di bulan Januari Waduh ini repot banget nih Inter melepas pemain Pilar di Januari Ini akan mengganggu harmonisasi Lalu kita harus ada waktu lagi untuk mencari pengganti Menurut gue jangan sampai kita melepas pemain Pilar di Januari ini Kita masih punya banyak peluang ya Di Liga Champion kita bisa melaju jauh Punya potensi besar untuk ngalahin Porto Lalu kita masih berjuang untuk pertahanin gelar di Coppa Italia Dan peluang untuk Skudeto juga belum tertutup Jadi sebaiknya kita pertahanin pemain Pilar Finish sebaik-baiknya di musim ini Sambil berharap mungkin Skriniar nanti di akhir musim mau bertahan Dan yang bikin menyebalkan lagi ya teman-teman PR kita tuh bukan cuma Skriniar Kita masih ada peluang untuk melepas Dumfries Belum lagi De Vrij Ini dari kabar yang gue baca terakhir Dua jam yang lalu Ada perantara antara De Vrij dan Inter Yaitu Pastorello mengatakan bahwa Sedang ada usaha perpanjangan kontrak dengan De Vrij Menurut Pastorello De Vrij saat ini mendapatkan banyak tawaran Dari klub-klub Sepanyol Tetapi Inter ada intensi untuk memperpanjang De Vrij Lalu untuk rencana pertukaran antara Brozovic dan Casey Perlahan mulai menguap Karena kedua pemain ingin bertahan di klub masing-masing Brozovic kemungkinan akan pulih Dan bisa kembali tampil di 29 Januari melawan Kremonese Yang menjadi menarik adalah Kalau Brozovic main Maka ban kapten akan ada di dia Bukan karena Skriniar sedang bermasalah Tapi memang dalam hal senioritas Brozovic ada di atas Skriniar Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan pendapatnya Menurut teman-teman Skriniar lebih baik dilepas di Januari ini Atau di Juni nanti Silahkan tuliskan di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye, thank you Ya rewetin apa aja